Assalamualaikum, selamat datang di channel Anggrek Mustika Biasanya, saat kita membeli anggrek bulan, menggunakan media bawaan mus putih Dulu, mus putih anggrek bulan ini tidak saya buang karena kondisinya masih bagus dan tidak ada tanda-tanda akar yang busuk Sejauh ini, anggreknya tetap tumbuh dengan baik Tidak ada daun yang tiba-tiba lemas atau menguning Dan, kenopnya yang dulu kecil, sekarang sudah tumbuh makin besar, bahkan ada yang sudah mekar Jadi, bagaimana cara merawat anggrek bulan bermedia mos agar tetap tumbuh sehat? Kita mulai dari penyiraman Sebelum menyiram anggrek bulan, kita perhatikan dulu warna akarnya Kalau akarnya berwarna hijau, berarti medianya masih cukup basah, jadi tidak perlu kita siram Kita siram sampai akarnya berwarna hijau pucat, cenderung putih Selain itu, kita juga perlu memeriksa media mosnya Mos yang kering akan berwarna lebih terang dan beratnya lebih enteng Berbeda dengan media lainnya, mos itu menguap dari bawah Kalau kita periksa bagian atas saja kering, berarti bagian bawah juga kering Untuk menyiram anggrek bulan, kita siapkan air bersih Saya biasa menggunakan air pump yang mengundung kaporit dan sejauh ini tidak ada masalah Jangan menyiram anggrek bulan dari atas karena airnya akan mengenang Siram ke bagian akarnya sampai medianya basah dan seluruh akar terkena air Setelah itu, anggrek bulan bisa kita jemur di bawah matahari Maksimal pukul 9 agar daunnya tidak mudah gosong Untuk menanam anggrek bulan bermedia mos, lebih baik menggunakan pot gerabah atau pot tanah liat Pot gerabah dapat menyerap kelebihan air pada mos Dan kita juga dapat menambahkan media lain yang bersifat menyerap air tapi tidak menyimpan air Tambahkan media secukupnya jangan terlalu banyak Semakin banyak media, akan semakin lama juga keringnya Gantunglah anggrek atau tempatkan di tempat yang tinggi agar lebih mudah memperoleh angin Itulah tadi cara bagaimana menanam anggrek bulan dengan media mos Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat